Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua bertemu kembali di mata kuliah landasan ilmu pendidikan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang merupakan materi tambahan yaitu sejarah pendidikan di Indonesia dimana saya akan membagi materi ini menjadi dua bagian yang pertama yaitu masa kolonial dan yang berikutnya adalah masa kemerdekaan hingga saat ini baiklah kita mulai dari masa kolonial pada zaman kolonialisme kita akan membahas materi mulai dari zaman Portugis, kemudian Perancis, Inggris, VOC dan Belanda hingga zaman Jepang dimana zaman Belanda atau VOC ini akan menjadi materi yang cukup panjang dan kita bagi menjadi tiga fase pendudukan VOC dan Belanda baiklah kita mulai pada zaman Portugis masuknya Vasco de Gama ke Nusantara di awal abad 16 tepatnya di 1536 dia mulai membangun sekolah guru nah ini sekolah pertama yang dibangun oleh Portugis padahal Portugis memulai daerah jajahannya yaitu dari Maluku ya dimana Maluku terjadi peperangan kemudian jatuh ke tangan Portugis dan disana memang banyak rempah-rempah dimana rempah-rempah ini menjadi salah satu komoditi yang cukup bergensi di Eropa pada waktu itu sehingga banyak bangsa-bangsa Eropa mencari rempah-rempah ini sampai ke Nusantara Vasco de Gama dengan bala tentaranya menguasai Maluku dan membangun sekolah-sekolah yang dibina oleh gerejawan Katolik artinya memang penjelajahan ke dunia-dunia lain pada masa itu memang masih tergolong sangat sederhana filosofinya masih kita ingat 3G, Gold, Glory dan Gospel ya salah satu bagian dari Gospel adalah menyebarkan agama Katolik pada Portugis dan nanti kita akan melihat dari sisi lain dari Gospelnya Belanda yaitu penyebaran agama Kristen Protestan Portugis di Indonesia tidak lama kemudian dia diusir oleh Belanda Belanda mengusir Portugis di awal-awal abad 15 itu pula kemudian menyebarkan agama Kristen Protestan kita lompat dulu ke Perancis ya Perancis masuk ke Nusantara itu dipicu oleh pecahnya revolusi Perancis sebagian Nusantara jatuh ke tangan Perancis dan membawa semangat revolusi Perancis pada waktu itu yang masuk ke Indonesia adalah Dendels masih ingat Dendels? siapa? ya, yang membangun Jalan Pantura Anyer sampai dengan Panarukan pada tahun 1801 sampai dengan 1811 Dendels ada di Indonesia atau di Nusantara ini dia mendidikan sekolah yang berdasarkan adat istiadat undang-undang dan agama dimana agama Islam sudah menjadi mayoritas pada waktu itu pasca era dari Wali Songo di Semarang didirikan sekolah Angkatan Laut sekolah Bidan dan sekolah Ronggeng nah, sekolah Ronggeng ini mewakili budayanya sekolah Bidan itu mewakili ilmu pengetahuan dimana pada waktu itu memang banyak wabah ya dan memang ilmu pengetahuan yang bersifat kesehatan pada waktu itu memang menjadi salah satu pusat perhatian selain teknologi yang terkait dengan keamanan dan pertahanan pembaharuan pendidikan ini ternyata gagal dan tidak didukung oleh biaya yang cukup pada waktu itu karena memang Perancis baru saja pecah revolusi Perancis disana next kita masuk pada zaman penjajahan Inggris Inggris juga tidak begitu lama karena setelah Perancis pergi masuklah Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 nah, tokoh yang masuk atau pemimpin yang masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Inggris ini kita mengenal tokoh ini dari penemuannya yaitu Bunga Rafflesia Arnoldi ya, betul sekali Inggris masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini dipimpin oleh Thomas Raffles pada dasarnya Inggris tidak terlalu tertarik terhadap pendidikan terbukti ketika Inggris menyerahkan Jawa pada Belanda di tahun 1816 sampai 1818 sekolah-sekolah yang didirikan Dendels itu nyaris punah dan nyaris hancur berantakan pemerintah Inggris yang mengeluarkan peraturan umum tentang pendidikan ternyata pendidikan itu diperuntukkan hanya kepada bangsa-bangsa Eropa utamanya di sini bangsa Belanda karena pada waktu itu Belanda sudah ada di dalam Nusantara seperti kita ketahui bahwa Belanda masuk di abad 16 tadi ya masuk ke zaman penjajahan Belanda seperti kita sudah pelajari yang masuk ke Indonesia adalah VOC atau kalau di sini itu perkumpulan dagangnya lah atau kamar dagangnya VOC mendirikan sekolahnya di tahun 1607 yaitu di Ambon kemudian tahun 1622 di Pulau Banda dan Pulau Lontar di tahun 1923 Pulau Run 1927 cukup panjang dan cukup jauh perjalanannya karena tadi sudah saya katakan bahwa VOC masuk itu mengusir Portugis di awal abad 16 kemudian dia masuk lagi di awal abad 19 kemudian di awal abad 20 dia mendirikan sekolah-sekolah yang baru yaitu di Pulau Lontar dan Pulau Run kenapa di Maluku? seperti tadi saya katakan bahwa Maluku itu memang salah satu primadona bangsa Eropa karena banyak rempah-rempah di sana 1617 VOC mendirikan sekolah di Batavia dan kemudian 1622 menjadi sekolah Batavia atau Batavia School warga sekolah masyarakat atau Burger School di tahun 1630 dan sekolah latin atau Latin School juga sekolah Cina atau Chinese School di 1737 sampai VOC berakhir masa pendudukannya di penghujung abad 18 berganti masuk pemerintah Belanda tadi VOC, VOC itu kamar dagang ya tahun 1641 ketika Portugis terusir dari Nusantara oleh VOC, sekolah-sekolah yang ada dilanjutkan oleh VOC namun dengan nuansa yang Kristen Protestan seperti yang tadi saya katakan kemudian pada tahun 1655 jumlah siswanya itu mendadak begitu banyak sekitar 1.057 siswa dan pada tahun 1708 lebih dari 3 kali lipatnya sebesar 3.966 siswa itu belum yang di luar Ambon seperti di Jakarta dan Jawa Timur dan memang nampaknya sekolah-sekolah VOC ini kurang diminati oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu karena kita tahu bahwa sebelum VOC datang sebelum Portugis datang Nusantara sudah berdiri sekolah-sekolah yang notabene berbasis keagamaan yaitu Pondok Pesantren dualisme ini mengakibatkan sistem pendidikan pada masa kolonialisme terpecah menjadi sistem umum dan sistem keagamaan yang sampai hari ini kita masih rasakan ada sistem yang umum ada sistem yang sifatnya keagamaan kita masuk ke awal abad 19 eranya tanam paksa yang dipimpin oleh Van Den Bosch Van Den Bosch menjadi komisaris jenderal tahun 1830 sampai 1834 anak-anak priai bangsa Indonesia diberi sedikit kesempatan untuk menginyam pendidikan ada pun maksudnya memberikan kesempatan anak priai ini agar masyarakat Nusantara pada waktu itu mau menjalankan politik atau menjalankan kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel ya hal ini dikarenakan sistem tanam paksa membutuhkan banyak pegawai rendahan atau tenaga-tenaga kerja rendahan namun juga bisa tulis dan baca di bawahnya lagi ada petani-petani yang notabene tidak dibayar karena tanam paksa pada tahun 1848 Belanda mendirikan 20 sekolah untuk anak-anak bumi putra di beberapa ibu kota keresidenan utamanya Pulau Jawa walau yang diutamakan tetap anak-anak Belanda jadi adanya sekolah-sekolah ini memang benar-benar diskriminatif ya sehingga anak-anak Nusantara anak-anak bumi putra itu umumnya memang masih ya kalau nggak di pondok-pondok pesantren ya dia nggak sekolah kalau dia bukan anak priai dia yang nggak sekolah pada tahun 1853 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah kejuruan atau Amstakul van Surabaya nah inilah sekolah vokasi pertama sekolah kejuruan pertama yang berdiri di Nusantara sekolah inilah sekolah pertukangan Surabaya yang diperuntukkan bagi anak-anak bumi putra dan Belanda yang disusul sekolah serupa di tahun 1856 kemudian di tahun 1892 muncul dua macam sekolah rendahan yang pertama adalah sekolah kelas 1 yang kedua adalah sekolah kelas 2 sekolah kelas 1 ini untuk anak-anak Hindia Belanda atau anak-anak Eropa ya lama sekolahnya 4 tahun kemudian berubah menjadi 7 tahun di sekolah ini diajarkan ilmu bumi kemudian ilmu sejarah ilmu hayat menggambar ilmu tanah dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Belanda sekolah inilah yang kemudian berganti nama menjadi HIS atau Holland Inlander School atau sekolah Belanda untuk Inlander untuk anak-anak bumi putra yang kemudian juga berubah menjadi sekolah rakyat pada era kemerdekaan yang kedua adalah sekolah kelas 2 ini untuk anak-anak rakyat biasa lama sekolahnya 3 tahun pelajaran diberikan hanya baca, tulis, dan hitung kita lihat betapa diskriminasi ini benar-benar begitu terasa sekolah kelas 2 sekolah kelas 1 dua-duanya melebur menjadi sekolah rakyat nantinya pada awal abad 20 kita kenal adanya politik etis oleh Van der Venter ya tahun 1914 dibuka sekolah lanjutnya yang lamanya 2 tahun setelah sekolah desa ada pun sekolah-sekolah pada zaman ini antara lain adalah Holland Chinese School sekolah untuk anak-anak Tionghoa kemudian Europe Legere School sekolah untuk Belanda dan Eropa Holland Inlander School sekolah Belanda bumi putra karena nanti akan ada percampuran yang berikutnya adalah Burger Burger School atau lanjutan dan ILS sekolah ini setara PSMP dengan materi pelajaran teori 3 tahun praktek 4 tahun selanjutnya bisa melanjutkan ke AMS atau setara SLTA atau SMA sekolah akis seperti Sofia dan RHS gimnasium sekolah olahraga kemudian muncul era-era politik etis ini politik balas budi ceritanya oleh Belanda politik balas budi tapi kenyataannya memang politik ini hanya untuk memperkuat ekonomi Belanda yang habis-habisan pasca perang-perang yang begitu banyak merugikan Belanda hingga VOC akhirnya bangkrut kita kenal di 1825-1830 ada perang di Ponegoro yang bersamaan dengan itu juga ada perang padri di Sumatera Barat dan itu benar-benar membuat VOC rugi luar biasa besar dan VOC jatuh masuklah kerajaan Belanda dan membangun sekolah-sekolah ini untuk kepentingan ekonomi Belanda selama Perang Dunia Kedua di awal abad 20 ini masih di awal abad 20 ya tahun 1914-1918 Hindia Belanda benar-benar kekurangan tenaga insinyur karena itu pada tahun 1918 didirikan sekolah tinggi teknik yang sekarang disebut ITB bagi Anda mahasiswa pendidikan vokasi Anda bisa perhatikan sekolah keguruan itu sudah diawali di awal abad 16 bahkan oleh Portugis yang kemudian dilanjutkan oleh Belanda tepatnya VOC sedangkan sekolah vokasi atau SMK itu sudah didirikan oleh Belanda di Surabaya di tahun 1853 artinya memang pendidikan guru dan pendidikan vokasi pada dasarnya menjadi fondasi bagi pendidikan di Indonesia bahkan dimulai sejak zaman kolonial sekolah-sekolah tersebut baru muncul di awal abad 20 artinya memang kita lebih tua dibanding sekolah-sekolah yang ada sekarang bahkan perguruan tingginya kita masuk ke zaman penjajahan Jepang Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3 tahun namun zaman ini tidak begitu banyak sekolah yang dibangun Jepang mewarnai pendidikan Indonesia bukan dengan sistemnya tapi dengan karakternya siswa pagi-pagi menumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan pertahanan untuk membangun benteng kemudian menanam jarak dimana biji jarak ini nanti dijadikan minyak dan minyak itu digunakan untuk senapan untuk peralatan perang kemudian Jepang juga mewajibkan anak-anak di Nusantara untuk berolahraga dan pelajaran baris berbaris mereka menasionalisasi menasionalisasi sekolah-sekolah Belanda dengan bahasa Jepang nah disini kebanggaan mereka terhadap bangsanya sendiri terhadap bahasanya sendiri ini patut kita tiru Anda bisa lihat di perpustakaan-perpustakaan Jepang buku-buku antara yang berbahasa Jepang dan bahasa asing terutama bahasa Inggris itu pertama dipisah kedua rak buku perpustakaan berbahasa Jepang itu jauh lebih besar dibanding bahasa asing dan mereka lebih bangga menggunakan bahasanya sendiri dan sudah sejak lama dan ini terbukti dengan digantinya sekolah desa menjadi Kokumin Gako atau sekolah rakyat kemudian sekolah menengah yang sudah ada Tugako yang untuk laki-laki dan Zugako untuk perempuan itu benar-benar dinamakan dengan nama Jepang dengan bahasa Jepang selanjutnya Jepang juga membangun sekolah kejuruan dan keguruan kita sudah tahu bahwa Jepang begitu perhatian dengan kejuruan dan keguruan bahkan Jepang benar-benar belajar total dari Itali dan Jerman di masa perang dunia kedua dimana vokasi Jepang itu benar-benar mencontek habis punyanya Jerman dan punyanya Itali maka tidak heran jika otomotif yang terbaik selain Jerman dan Itali disusul oleh Jepang apalagi motor dimana sekolah guru ini menekankan pada pelajaran sejarah bahasa adat istiadat dan semangat Jepang apa namanya semangat Bushido kalau tidak salah demikian pembahasan sejarah pendidikan di Indonesia masa kolonialisme semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih